Seperti yang kita bahas sebelumnya, Timnas Indonesia U19 mendapat tawaran untuk melakoni training center di Spanyol Gimana pihak pemilik JD Poli Las Druta Batavia Sports Club akan memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan oleh Tim Garuda Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang sepakula tanah air, khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia Seperti yang kita bahas sebelumnya, Timnas Indonesia U19 mendapat tawaran untuk melakoni training center di Spanyol Di mana pihak pemilik JD Poli Las Druta Batavia Sports Club akan memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan oleh Tim Garuda Nah, jika nantinya PSSI menerima tawaran tersebut, maka sudah dapat dipastikan sederet klub-klub kuat di Spanyol menjadi calon lawan Indonesia Tergantung bagaimana komunikasi menerjaman Tim Nasional Indonesia U19 dalam membicarakan hal tersebut dengan klub-klub terkait So, kira-kira siapa saja yang mereka? Daripada kalian menesaran, berikut daftar lengkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menelik dari 7 klub di atas, di nomor 3 ada klub bernama Leganes U18 Seperti yang kita tahu, di sana terdapat 2 pemain muda Indonesia yang tengah berguru di Akademi Leganes Siapa lagi kalau bukan, Syukran Arabia Samuel dan Adrian Rusdianto PSSI tentunya bisa dengan mudah menjalin komunikasi dengan klub-klub di atas untuk menjalani ujicoba dengan Tim Garuda Dan melihat sejauh mana kemampuan sesungguhnya dari tuan rumah Piala Dunia U20-2021 itu